Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Atletik Mbak Mustaim Pagi ini saya ada di daerah Sedayu Lawas, Rondong Paciran Depan saya ini Laut Lepas, Laut Utara atau Pantura, Pantai Utara Ini kalau ke kanan lurus sana itu ke daerah Labuan Merondong Terus, sedangkan kalau ke kiri itu bisa tembus tuban Hari ini kita akan mencari sebuah situs Situs kuara ini Yang bernama Watu Celeng Watu yang bentuknya seperti celeng Sekitar sini nanti kita cari Wah pantainya tenang Pantai yang tenang Oke, lanjut Selamat pagi Selamat pagi lewat yang mawar bisa, lewat yang dalia bisa, setahil lawas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di lokasi, yaitu di Wadu Celeng. Memang tempatnya agak tersembunyi, ada di kampung-kampung penduduk. Nah ini, letaknya posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang, batunya sudah, separuhnya sudah terpendam, jadi tidak kelihatan secara utuh. Jadi kalau dulu kan, kata penduduk ini utuh, jadi ada ekornya juga. Ini kena tanah ini. Kata penduduk ini, sekarang tempatnya akan terdekat. Jadi kalau tadi, saya akan terdekat ketika ini, saya akan terdekat secara utuh. Ya, saya akan terdekat secara utuh, tapi saya akan mengering kembal di atas. hai 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 ya inilah satu challenge cuma memang terpendam ya dulu mau dibeli orang mau diangkat tapi ternyata nggak mampu tidak bisa ini enggak boleh sama masyarakat hai 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 baiklah saya akan menceritakan sedikit tentang apa ini nangwa tuh celeng ya ini menurut cerita masyarakat ya dulu di Sedaulawas itu ketika sudah dipimpin oleh seorang tumenggung mbah tumenggung yang keberapa dan siapa namanya suatu ketika tumenggung bersama prajuritnya dan abdinya jalan-jalan ke sawah waktu itu sawahnya sudah hampir panen ya jalan-jalan ke sawah sudah mau panen tiba-tiba ada celeng yang masuk nah celeng itu masuk mungkin merusak sawahnya ya akhirnya raja marah menyuruh abdi-abdinya tolong celeng itu ditangkap bunuh aja gitu akhirnya abdinya itu mengejar celeng tapi gagal akhirnya raja turun tangan raja mengambil tombak saktinya kemudian dikejar celeng itu jadi bisa kejaran dan akhirnya celeng itu dilempar tombak kena perutnya kena perutnya akhirnya ketika raja menghenti raja kaget ternyata sang celeng dalam keadaan hamil besar dan memelahirkan ketika dilihat perutnya itu keluar anak dari celeng tersebut akhirnya raja merasa bersalah raja kasihan anaknya ini diambil mau dirawat tapi karena kuasa ilahi akhirnya anaknya pun juga meninggal nah setelah itu celengnya diambil kemudian dimakamkan di belakang istana ya mungkin ini dulu ya mungkin semacam istana dulu makamkan kemudian dibuat monumen ya dibuat patungnya seperti celeng nah sayang sekarang patungnya sudah terpendam ya berarti kemudian raja berpesan kepada rakyatnya jangan sampai membunuh atau menyakiti binatang yang dalam keadaan hamil mungkin itu yang saya tahu ceritanya kadangkali ada yang mau menambahkan pasir lagi banyak pacarnya hai 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 perutemeni wabang di situ iya 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 wey wadilu abang becak pasanya rawame ini blah blah bah obrigado dan dekat 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton